Nabi Isa banyak pakar di bidang kedokteran sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mu'ajizat, dari cuman tangan aja, ngusap ngusap disebut masaha, pengusapan disebut dengan masyih, Nabi Isa disebut dengan al-masyih, karena mu'ajizatnya berada pada usapan Nabi Isa sakit gigi usap sembuh, Nabi Isa gak bisa lihat, usap sembuh, Nabi Isa kolera usap sembuh, dokter bangkut usap yang lain pakai obat, Nabi Isa tinggal ngusap, Nabi Isa disebut dengan al-masyih, karena mu'ajizatnya berada pada usapan Nabi Isa disebut dengan al-masyih karena mu'ajizatnya berada pada usapan benarkah makna dari kata al-masyih yang sesungguhnya adalah sama dengan pengusapan sebagaimana diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat nah melalui video ini saya akan meluruskan kesalahpahaman ini terima kasih buat sobat-sobat pemerhati channel wartawan Injil yang berkenan menyimak video ini dari awal hingga akhir video-video di channel di channel wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat bagi yang tidak mau skip aja sebagai ilustrasi sobat-sobatku mengapa benda ini disebut sebagai mouse sekali lagi ya mengapa benda ini ini adalah kursor penggerak kursornya laptop atau computer mengapa benda ini yang berfungsi sebagai kursor penggerak laptop atau computer ini disebut sebagai mouse apakah karena benda ini kalau kita taruh di gudang kemudian akan dikrikiti oleh tikus sebab bahasa Inggris mouse dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus kemudian orang mungkin berpikir bahwa oh ini barang ini kalau ditaruh di gudang akan dikrikiti oleh tikus maka disebut sebagai mouse atau mungkin ada orang berpendapat bahwa oh ini disebut sebagai mouse karena bentuknya mirip seperti tikus ada ekornya panjang atau mengapa sahabat-sahabatku untuk kita mengetahui apa makna dan arti atau definisi benda ini disebut sebagai mouse tentunya kita harus menanyakan langsung kepada pembuatnya atau penciptanya jadi jangan diartikan sendiri jangan didefinisikan sakar p d w sebagai ilustrasi atau analogi berikutnya saya beri contoh tentang kata nabi apa sih sebenarnya makna atau definisi dari kata nabi ini mungkin ada orang yang mereka-reka kemudian berkata nabi ini kependekan dari nasionalis bangsa Indonesia nasionalis bangsa Indonesia atau mungkin ada lagi orang lain yang mengatakan oh nabi itu adalah nasihat bijak nasihat bi bijak jadi orang-orang yang sering memberikan nasihat-nasihat yang bijak maka disebut nabi nah sahabat-sahabatku tentunya pendapat atau argumen-argumen seperti itu hanyalah sebuah argumen yang hanya hasil reka-reka saja dan sama sekali bukan kebenaran lalu sebenarnya apa ya makna dari kata nabi yang sejati atau yang sebenarnya nah sahabat-sahabatku tentu kalau kita mau memahami sesuatu istilah kita harus memahami langsung dari sumbernya jika misalkan kita mau bertanya tentang istilah-istilah komputer ya tentang apa itu laptop apa itu mouse apa itu pc apa itu keyboard yang dimaksud dalam dunia komputer atau dunia informatika kita harus menanyakan langsung atau mencari sumbernya dari ahlinya misalkan kepada microsoft dan lain-lainnya nah demikian juga ketika kita mau membicarakan tentang istilah ini nabi ini sumbernya dari mana sih kita harus ketahui kata nabi ini bukan berasal dari bahasa Indonesia bukan dari tradisi budaya Jawa bukan dari tradisi budaya Eropa bukan tapi ini aslinya berasal dari budaya dan tradisi Yahudi atau Ibrani yaitu dari kata Nefi kebahasa Indonesia menjadi nabi nah arti dari kata nefi itu adalah pemberi petunjuk atau orang yang disebut sebagai nefi atau nabi adalah orang yang mendapat tugas untuk menjadi penunjuk arah tentunya yang dimaksud adalah penunjuk arah yang benar arah kehidupan yang benar arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah jadi nafi adalah orang-orang yang diutus atau menjadi wakil Allah untuk menjadi penunjuk arah penunjuk kebenaran pemberi peringatan penuntun manusia supaya berjalan di jalan kebenaran itulah makna dan definisi dari kata nabi atau nefi yang sesungguhnya yang sesuai dengan budaya dan tradisi asal-usul kata ini muncul yaitu dalam budaya dan tradisi Yahudi sebagai sekedar tambahan informasi dalam perkembangan budaya dan tradisi bahasa bahasa juga mengalami perkembangan kemudian kata nefi ini dalam bahasa bahasa tertentu menjadi adanya istilah navigasi biasanya dipakai di dalam dunia pelayaran atau laut penunjuk arah disebut navigasi ada juga yang menyebutnya sebagai navigator navigator ini kata nefinya ini berasal dari sumber kata yang sama yaitu dalam budaya Yahudi atau Ibrani yang artinya penunjuk pemberi petunjuk pengarah itu makna dari kata nefi nah sahabat-sahabatku sekarang kita akan membahas tentang makna dari kata almasih yang sesungguhnya almasih ini jelas bahasa arab tapi apakah asli dari bahasa arab asal-usul kata ini memaksudkan sesuatu yang muncul asli dari arab tidak sahabat-sahabatku tadi saya sudah kasih ilustrasi kalau kita mau memahami suatu istilah kita harus memahami betul sumber aslinya istilah itu muncul dari mana dan kalau kita mau membicarakan tentang almasih nantinya tentang siapa almasih almasih bagaimana bagaimana kita harus memahami dulu apa makna dan definisi yang sedang kita bicarakan ini jadi harus tahu maknanya dulu maka kesempatan ini kita akan membahas tadi kita sudah membahas tentang kata nabi atau nefi yang bersumber dari budaya dan tradisi yahudi nah demikian juga dengan kata almasih yang merupakan terjemahan dari bahasa ibrani atau yahudi jadi almasih ini bahasa arab terjemahan dari ha mosyah ha mosyah mosyah atau mesias bahasa indonesia ada yang nyebutnya mesias ada yang nyebutnya kristus karena kristus ini dari bahasa yunani kristus mosyah mesyah almasih al ini setara dengan ha kalau bahasa inggris de nah apakah makna almasih atau mesyah atau mesias dalam budaya dan tradisi aslinya yaitu budaya dan tradisi yahudi tentu kita harus bertanya kepada orang yahudi ya jangan direka reka sendiri jangan di otak atik gatuk ditafsir tafsirkan sendiri jangan tapi kita harus bertanya dan memahami langsung dari sumber asal usulnya ha mosyah mesias atau bahasa yunaninya kristos bahasa indonesia menjadi mesias atau kristus bahasa inggrisnya menjadi krist apa ini makna ini makna almasih atau ha mosyah kita tahu juga sahabat sahabat kelahiran almasih atau maseh atau mosyah ini atau mesias ini kini menjadi perhitungan tahun tahun yang dihitung berdasarkan sejak kelahiran almasih atau mosyah maka disebut tahun masehi misalkan sekarang kita nyebutnya tahun sekarang tahun 2021 masehi artinya 2021 kali bumi berputar berevolusi mengililingi matahari terhitung sejak kelahiran maseh atau mesias maka disebut tahun masehi 2021 masehi anda lahir tahun berapa mungkin ada yang oh saya lahir tahun 2000 berarti orang itu lahir 2000 tahun setelah kedatangan almasih atau masehi ya nah sahabat-sahabatku kita kembali ke istilah almasih atau mesias atau homasyah apa maksudnya dengan segala hormat saya mau meluruskan kekeliruan paham yang disampaikan oleh ustad adi hidayat yang mengatakan bahwa almasih itu berasal dari kata bahasa arab kata ini menurut ustad adi hidayat masyaha apa arti masyaha benarkah kata almasih yang dikenakan kepada isa almasih adalah berasal dari bahasa arab masyaha bener enggak ini masyaha ini dalam bahasa arab berarti mengusap betul masyaha memang artinya mengusap tapi bukan hanya mengusap dalam bahasa arab masyaha ini sesuai konteks tergantung konteksnya juga bisa berarti menipu bisa juga berarti apalagi ada tiga artinya yang satu lagi artinya menghapus mengusap menipu menghapus itu bahasa arabnya masyaha nah tapi apakah kata almasih yang dimaksud kepada isa almasih ini salah satu artinya ada di sini tidak sahabat-sahabatku karena kata almasih ini bukan berasal dari bahasa arab masyaha tapi berasal dari bahasa ibrani masyaha atau ha mosyaha atau masyaya bahasa inggrisnya bisa masyaya bisa juga kris kalau masyaya itu mesias kris itu dari kristus jadi almasih bukan dari bahasa arab yang bermakna mengusap atau menipu ataupun menghapus bukan nah sekali lagi dengan segala hormat saya harus meluruskan kesalahpahaman guru-guru atau ustad-ustad seperti adi hidayat salah satunya yang mengklaim bahwa arti almasih ini dari bahasa arab masyaha yang artinya mengusap maka isa almasih berarti isa sang pengusap mengusap 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 bukan sahabat-sahabatku arti yang sebenarnya bukan mengusap ataupun menipu atau menghapus tapi almasih adalah berasal dari bahasa ibrani jadi ini terjemahan dari bahasa yahudi yaitu homasyah atau mosyah atau mesias nah sahabat-sahabatku sebelum kita lanjutkan saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat pemerhati channel wartawan injil jika ada suatu kata atau istilah kata tertentu ya yang bunyinya mirip disuarakan suaranya mirip jangan langsung keburu-buru diartikan berarti maknanya pasti itu saya kasih contoh misalkan ini tadi kita membahas tentang almasih ada kata arab masaha berarti kan mirip artinya ya itu sesuai dengan bahasa arab masaha artinya mengusap kenapa tidak dibilang menghapus atau menipu tapi maknanya sebenarnya bukan itu sahabat-sahabatku saya berikan contoh ada kata misalkan ini sekedar contoh sekedar ilustrasi ada kata abdurrahman durrahman durrahman ini kan tentu gak bisa kita seenak jidat kita kita artikan oh ini sama dengan doraemon karena bunyinya mirip durrahman doraemon woy sama durrahman ya doraemon gak bisa dong begitu ya atau di jawa banyak orang namanya narto woy ini sama kayak yang di kartun kartun anak-anak itu naruto narto naruto woy beda sahabat-sahabatku kemudian juga ada juga di jawa orang banyak namanya superman jangan seenaknya sendiri kita artikan oh superman itu maksudnya superman kalau di bahasa inggris itu superman karena di jawa lidahnya orang tidak bisa mengatakan superman maka jadinya superman ini maksudnya sama ini salah kaprah oke sahabat-sahabatku sekarang kita akan langsung bahas apa definisi dari kata Mosyah atau Masih Hamosyah Almasih ini bahasa Yunani disebut Kristos bahasa inggris Christ maknanya apa maknanya adalah orang pilihan Allah yang diurapi orang yang diurapi oleh Allah untuk tujuan atau maksud menjadi penyelamat atau juru selamat penyelamat manusia ini aja tertulis jelas di Alkitab di kitab Yesaya dan kalau sahabat-sahabat buka di kamus Alkitab ini Alkitab Bahasa Indonesia bagian belakang sebelum gambar peta-peta ada kamus sahabat-sahabat kalau buka di kata Kristus ini bisa dilihat ya sahabat-sahabatku kelihatan ya Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mosyah atau Mesias atau Almasih kelihatan ya kalau tidak kelihatan dibuka sendiri Alkitabnya Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mosyah atau Mesias atau dalam kurung Almasih artinya yang diurapi oleh Allah oleh Tuhan Tuhan disini maksudnya Allah ya Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan Tuhan disini maksudnya Tuhan Lord bahasa Inggrisnya ya Yesus menjadi Savior and Lord ya jadi jelas makna dari kata Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi dipilih oleh Allah untuk maksud menjadi juru selamat maksud penyelamatan manusia ini makna dari Almasih jadi Isa Almasih atau Yesus Kristus atau Isa Hamasyah artinya adalah Yesus orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat Yesus Kristus artinya Yesus sang penyelamat Isa Almasih artinya Isa sang penyelamat ini yang benar ya makna yang asli tentang kata Almasih yang dikenakan kepada Isa adalah Isa sang penyelamat Isa sang juru selamat nah sebagai bukti bahwa Isa betul-betul diurapi oleh Allah diberi kuasa roh kudus oleh Allah maka Isa dilengkapi dengan mujijat mujijat jadi kedatangan Yesus Kristus sejak lahir sejak masih bayi kelahirannya saja sudah melalui mujijat tidak dilahirkan dengan cara seperti manusia pada umumnya melalui hubungan sperma dengan bertemu sperma laki-laki bertemu dengan ovum dan jadilah jigot kemudian jadi bayi jadi manusia tidak tidak begitu kelahirannya sudah diberi tanda ajaib baik di dalam kitab suci Al-Quran mau dalam Bebel juga diberitahu kita hal yang sama bahwa kelahiran Isa itu ajaib dari roh kudus kuasa roh kudus ya kemudian ketika Isa besar dewasa juga dilengkapi dengan kuasa roh kudus maka membuat tanda-tanda dan mujijat jadi tanda-tanda dan mujijat-mujijat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Yesus ini benar-benar orang yang diurapi oleh Allah ada tandanya ada buktinya bukan cuma konsep bukan teori tapi dibuktikan dia menyembuhkan orang sakit kusta dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir menyembuhkan orang lumpuh bahkan bisa menghidupkan orang mati dan banyak sekali mujijat-mujijat yang lain itu adalah bukti atau tanda bahwa Isa betul-betul orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat menjadi juru selamat bagi manusia jadi itu ya sahabat-sahabatku sekali lagi dengan segala hormat izin saya meluruskan ajaran dari guru-guru atau ustad-ustad seperti Adi Dayat yang mungkin belum paham dan memang sudah gagal memahami kata Al-Masih yang berasal dari bahasa Ibrani Al-Masihah ini yaitu Al-Masihah adalah orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi penyelamat dunia menjadi juru selamat baik sekian video kali ini terima kasih buat siapapun Anda yang mau pay attention memperhatikan dan mungkin juga membagikan channel ini kepada teman sanak family dan keluarga salam dari saya wartawan incil untuk dunia selamat menikmati